Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 268 Daniel bergoyang dan menghindari mereka semua, sementara tubuh Kiansun Guiwu menyemburkan darah di sudut mulutnya. Dalam sekejap mata, Qin Wanting muncul di samping Qin Wanting, meraih tubuhnya, mencengkeram tenggorokannya dengan satu tangan, dan bersembunyi di belakangnya. Lepaskan dia! Melihat Kiansun Guiwu menangkap Qin Wanting, wajah Daniel menjadi gelap, matanya menyipit, dan dua lampu dingin itu menyala. Seluruh tubuh Daniel dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang menggigit, yang membuat suhu udara di sekitarnya turun ke titik beku, dan dia menggigil. Bagaimana kamu melihat melalui penyamaranku? Kiansun Guiwu menyeka wajahnya dengan satu tangan, menunjukkan wajah aslinya, dan wajahnya barusan sama sekali bukan miliknya. Orang biasa tidak bisa mengatakannya sama sekali, tapi Daniel bisa melihatnya sekilas, yang membuat Kiansun Guiwu sangat bingung. Senyum menghina muncul di sudut mulut Daniel, dia memiliki sepasang mata tembus pandang yang kuat, tidak peduli seberapa kuat teknik penyamarannya, tidak ada gunanya di depannya, dan dia bisa melihatnya sekilas. Teknik penyamaran kecilmu tidak berguna di depanku. Jika kamu tidak ingin mati, segera lepaskan dia, kalau tidak aku akan membuatmu tidak pernah kembali ke dongpu, kata Daniel dengan dingin. HMPH, kamu bukan orang biasa, siapa kamu? Kiansun Guiwu menatap Daniel dan berkata dengan suara yang dalam. Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Apakah kamu tidak takut diejek oleh ahli agung yang menyandera seorang gadis? Oh, aku lupa. Kamu orang donging bahkan tidak tahu cara menulis rasa malu. Daniel Mencibir melihat Chihiro Ghost Dance. Kamu Kiansun Guiwu penuh amarah, menatap Daniel dengan mata membunuh. Mata Demensia Mata Daniel tiba-tiba berkilat dengan cahaya ungu, cahayanya melamun dan kabur. Ledakan Ketika tatapan Kiansun Guiwu memperhatikan cahaya ungu di mata Daniel, dia merasakan kejutan di kepalanya, matanya menjadi kendur, kewarasannya sedikit hilang, dan jiwanya sepertinya hilang. Namun, Daniel memanfaatkan gerakan tubuhnya dan muncul di depan Kinwanting dalam sekejap, meninjuk Kiansun Guiwu dengan pukulan, yang terakhir bereaksi saat ini, dan hanya bisa mengayunkan tinjunya untuk melawan ketika dia tertangkap. Penjaga Tinju keduanya bertabrakan, dan kekuatan seperti gelombang yang menakutkan keluar dari tinju Daniel, seperti lautan yang bergelombang, dengan paksa menghancurkan kekuatan di tangan Kiansun Guiwu, dan menjatuhkannya di tempat. Meskipun Kiansun Guiwu adalah master dari alam gangki, sementara Daniel hanyalah penyempurnaan kekuatan yang hebat, tetapi dalam hal kekuatan, Daniel telah menguasai seni tubuh hegemoni bintang sembilan, membentuk fisik yang kuat, dan membuka empat titik akupuntur utama, tapi dia benar-benar menyalahgunakan lawan. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah meninju Kiansun Guiwu dengan tinju, Daniel menatap Kinwanting yang sedikit ketakutan. Mendengar pertanyaan Daniel, Kinwanting akhirnya sadar dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, dia Aku ingin pergi. Tetapi pada saat ini, Daniel melihat Kiansun Guiwu berbalik dan melarikan diri, Daniel segera dikejar. Terakhir kali saya membiarkan orang ini melarikan diri, kali ini saya benar-benar tidak bisa membiarkan dia melarikan diri lagi, master gangki selalu mengawasi secara diam-diam untuk membunuhmu. Ki beredar ke seluruh tubuh, begitu cepat sehingga orang biasa hanya bisa melihat sosok. Meskipun Daniel belum mencapai alam stelarki, kekuatannya sebanding dengan alam stelarki, dan Daniel juga telah mengaktifkan teknik gerakan 9 bintang mengejar bulan. 9 bintang mengejar bulan adalah satu set seni bela diri fisik dari hegemoni 9 bintang. Setelah dikerahkan, itu dapat langsung meningkatkan kecepatan tubuh manusia. Ketika dibudidayakan untuk sukses besar, hanya dibutuhkan 9 langkah untuk melewati ribuan mil. Mengejar bintang dan bulan itu menakutkan. Hanya saja Daniel belum berkultivasi ke level itu, tetapi dengan kekuatannya, dia menggunakan metode gerakan 9 bintang mengejar bulan, yang meningkatkan kecepatannya beberapa kali, dan tubuhnya secepat kilatan cahaya bintang. Dengan cara ini, keduanya berubah menjadi dua bayangan dan saling mengejar di jalan Kiansun Guiwu mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih tidak bisa menyingkirkan Daniel. Daniel tidak hanya memiliki kelincahan yang kuat dari 9 bintang mengejar bulan, tetapi juga memiliki sepasang mata tembus pandan yang dapat melihat sejauh beberapa kilometer, dia telah mengunci Kiansun Guiwu dengan kuat, dan lawan tidak dapat melarikan diri dari pengejarannya sama sekali. Pada akhirnya, keduanya datang ke hutan belantara dan berdiri saling berhadapan. Setelah berlari begitu lama, keduanya kelelahan dan sedikit menghembuskan napas. Apa yang kamu inginkan? Kiansun Guiwu menatap Daniel dengan dingin. Apa yang ingin aku lakukan? Seharusnya aku menanyakan pertanyaan ini padamu, bukankah Jiahezong memintamu untuk membunuhku? Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu tahu? Kiansun Guiwu mengecilkan pupilnya, dan menatap Daniel dengan ekspresi kaget lagi. Daniel mencibir, dia sudah melihat tanda Jiahezong di tubuh lawan, dan Daniel mendirikan grup tentara bayaran Sanhuang dalam beberapa tahun terakhir di luar negeri, yang dikenal sebagai Sanhuang di dunia tentara bayaran. Dia memiliki pengetahuan tentang beberapa kekuatan di berbagai negara, jadi dia secara alami mengetahui logo Sekte Dongying Koga. Sekte Koga adalah vaksi ninja yang sudah lama ada di Jepang, dan juga bisa dikatakan sebagai organisasi pembunuh, semua sekte adalah ninja terlatih yang pandai membunuh. Keluarga Ishii mengundang orang-orang dari Sekte Jiahi untuk membunuhku. Daniel segera menebak dalang dibalik masalah ini, dan sekarang satu-satunya yang dia sakiti di Dongpu adalah keluarga Ishii. Karena kamu tahu, kamu harus mati. Tiba-tiba, senyum aneh muncul di sudut mulut Kiansun Guiwu, dan cahaya dingin bersinar dari matanya. Daniel berkata dengan ringan, Biarkan kedua temanmu keluar. Kata-kata Daniel membuat ekspresi Kiansun Guiwu berubah, dan ekspresi terkejut muncul di matanya lagi, bertanya-tanya bagaimana orang ini tahu? Kecil. Tampaknya kamu tidak sederhana, dan kamu bisa melihatnya seperti ini. Jika ini masalahnya, maka ini adalah tempat pemakamanmu hari ini. Mengikuti teriakan dingin Kiansun Guiwu, dua suara menusuk tiba-tiba bergema, dan dua sosok berpakaian hitam dia muncul di sini dengan aneh, mengenakan setelan hitam dan topeng hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tajam, memegang pedang samurai di kedua tangannya. Niat membunuh yang dingin dilepaskan dari seluruh penjuru, dan gangki melonjak di sekujur tubuhnya, kedua orang ini juga berada di tahap awal gangki real. Jelas, Kiansun Guiwu sengaja membawa Daniel ke sini, hanya untuk membunuh Daniel bersama dengan dua penguasa alam gangki ini. Tiba-tiba, tiga penguasa alam gangki dikirim untuk menyerang bersama, yang menunjukkan betapa keluarga Ishii telah menguntungkan Koga Zong. Lagi pula, Master Energi Bintang ini jelas merupakan eksistensi kelas satu di dunia sekuler, dan sulit untuk merekrut tanpa harga yang mahal. Daniel secara alami mengetahui keberadaan kedua orang ini untuk waktu yang lama, tetapi dia masih mengejarnya sejak dia kembali ke kota dan membuka acu poin utama keempat. Dia belum benar-benar menunjukkan kekuatannya dan berjuang keras. Hari ini dia hanya ingin menguji seberapa kuat kekuatan tempurnya. Bab 269 Kekuatan Tempur Yang Kuat Ayolah, kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Daniel mengepalkan tinjunya, dan seni tubuh hegemoni bintang sembilan mengalir di tubuhnya, aura yang kuat melonjak di sekujur tubuhnya, dan otototot di sekujur tubuhnya bersinar dengan kilau logam. Menghadapi tiga master pada tahap awal Stellar Ki Realm dengan kekuatan Hua Jin Zogchen, Daniel tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi juga memiliki semangat juang yang tinggi, dengan sedikit kesombongan dalam kesombongannya. Jika ini keluar, pasti akan membuat orang mengira otak Daniel telah terjebak di dekat pintu. Bunuh Kiansun Guiw menembakkan dua niat membunuh yang mengerikan dari matanya, dan dia berteriak. Segera, dua master Koga Zong Gangki berbaju hitam menggerakkan tubuh mereka, dan muncul di depan Daniel seperti hantu, pedang samurai di tangan mereka mengumpulkan bilah Gangki yang kuat dan menebas Daniel dengan keras. Cici Dua sinar energi bintang yang tajam menembus udara, dan sinar energi yang kuat merobek kehampaan, berubah menjadi dua aliran kuda dan menyerang Daniel dengan kecepatan yang sangat cepat. Menghadapi dua serangan pedang yang kuat ini, Daniel tampak tak kenal takut, melompat, dan melompat ke udara. Satu tendangan melewati busur yang indah, dan itu menghantam dengan keras ke arah cahaya pedang yang telah ditebas oleh salah satu master Jia Hezong. Ledakan Tendangan Daniel yang dijiwai dengan kekuatan yang menakutkan bertabrakan dengan cahaya pedang lawan, dan kekuatan yang menakutkan meledak, dan energi yang kuat beriak. Pada saat yang sama, Daniel mengepalkan tinjunya dengan erat, dan semua kekuatan di empat titik akupuntur utama meledak, dan dia dengan kejam menghancurkan cahaya pedang orang lain. Ledakan Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan kakinya, seperti meteorit yang jatuh dari langit bertabrakan dengan cahaya pedang lawan, menghancurkan semua ki pada cahaya pedang lawan di tempat. Dalam sekejap, mereka berdua dikejutkan oleh tendangan dan pukulan Daniel, dan ekspresi keheranan muncul di mata mereka. Sungguh luar biasa bahwa kekuatan Hua Jin Jogchen dapat dibandingkan dengan kekuatan seorang master di alam gangki, dan dapat dengan mudah menghancurkan gangki. Minum Pada saat ini, Chihiro Guyu berteriak keras, dan muncul di atas tubuh Daniel dari udara tipis, memegang pedang samurai di tangannya. Pedang membawa semua kekuatannya dan menebas dengan keras, dan aura sengit pada pedang samurai itu melonjak dengan momentum yang tak terkalahkan. Ledakan Ada suara tumpul, tetapi mata Kiansun Guyu menunjukkan ekspresi kaget, dan Daniel benar-benar menjepit pisau lawan yang mengalirkan seluruh kekuatannya dengan tangannya, memaksa pedangnya berada dalam jarak dari kepala Daniel. Jaraknya beberapa sentimeter. Tari hantu Chihiro terus meraung, ingin merobohkan pedang samurai di tangannya, tetapi tangan Daniel dengan erat mengendalikan pedang samurai-nya seperti penjepit besi. Hancurkan Teriak Daniel dengan dingin, kekuatan bintang melonjak di tubuhnya, otot-otot seluruh tubuhnya berkontraksi, seni tubuh hegemoni bintang 9 diaktifkan, dan kekuatan yang menakutkan dan mendominasi meletus dari tangan Daniel. Dengan ledakan, pedang samurai di tangan Kiansun Guyu sepertinya terkena dampak kekuatan yang mengerikan, dan itu benar-benar hancur, dan pecahan pedang berserakan di mana-mana. Mendominasi Daniel maju selangkah, dan meninju dengan kepalan tangan yang membawa seribu ton kekuatan yang mendominasi, angin yang menakutkan di kepalan tangan menyebarkan semua aliran udara di kehampaan. Pukulan ini datang terlalu tiba-tiba, Kiansun Guyu tidak punya waktu untuk mengelak, dia hanya bisa merangsang energi bintang di tubuhnya, membentuk perisai energi bintang untuk menahan pukulan Daniel. Setelah Anda masuk ke Stellar Ki Realm, Anda dapat membentuk Stellar Ki Shield di sekitar tubuh Anda untuk menahan serangan apapun, misalnya, peluru biasa tidak mengancam Master Stellar Ki Realm, karena mereka tidak dapat menembus Stellar mereka. Perisai Ki Saya telah melihat kengerian Daniel sebelumnya, jadi Kiansun Guyu kali ini meledakan semua kekuatan energi bintang, membentuk tudung bintang yang kuat ini, dan pada saat yang sama terus mundur, mencoba mengambil kesempatan untuk melemahkan kekuatan Daniel. Ledakan Namun, pukulan Daniel masih dengan kejam mengenai penutup Ki Kiansun Guyu, dan kekuatan mengerikan di kepalan itu meledak sepenuhnya, dengan kekuatan tumbukan yang mendominasi, itu sangat berdampak pada penutup Ki Lawan, menyebabkan riples beriak di sampul Ki-nya. Hancurkan Daniel merong lagi, otot-otot di lengannya menegang, dan cahaya bintang melonjak di atas tinjunya, yang segera membuat kekuatan Daniel melonjak, dan bahkan menghancurkan perisai Ki Lawan sepenuhnya. Sebuah pukulan menghantam dada lawan seperti rebung, dan Kiansun Guyu terlempar di tempat. Engah! Kiansun Guyu jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Semua ini tampak sangat lama, tetapi pada kenyataannya, butuh waktu kurang dari tiga detik dari pisau lawan hingga Daniel menerobos perisai Ki Lawan dan melukai Kiansun Guyu dengan parah. Dapat dikatakan bahwa hasil saat ini dicapai dalam waktu singkat. Instan Pada saat ini, dua tuan koga zonggang yang berpakaian hitam dan memegang pedang samurai kembali menyerang. Daniel bergoyang untuk menghindari serangan kedua orang ini, dan pada saat yang sama mendesak gerakan sembilan bintang mengejar bulan, dan mulai bertarung sengit dengan kedua orang ini. Pada saat ini, kekuatan seluruh tubuh Daniel meledak, memancarkan semangat juang yang kuat di sekujur tubuhnya, semangat juang itu agung, dan dia berubah menjadi seorang kaisar perang. Semua jenis keterampilan bertarung yang kuat dan tajam dikombinasikan dengan gerakan kungfu dikerahkan oleh Daniel, dan seluruh orang itu seperti mesin yang terus bertarung, tanpa jeda. Semua kekuatan seluruh tubuh meledak. Kekuatan di empat acu poin seutama meledak terus-menerus, dan kekuatan bintang-bintang berkumpul di kedua tinju, membuat kekuatan Daniel melonjak. Pada saat ini, kekuatan tempur Daniel telah benar-benar melampaui kekuatan master tahap awal dari alam gangki, benar-benar menghancurkan kedua master dari sekte Jiahe ini. Sembilan bintang mengejar bulan. Tinju bintang. Daniel mendesak sembilan bintang untuk mengejar bulan, dan menghilang di depan dua orang dengan goyangan, kemudian Daniel muncul di belakang mereka, dan masing-masing meledak dengan tinju bintang yang kuat. Cahaya bintang-bintang di atas tinju bersinar, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya telah meledak, melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, dan kedua pria itu memuntahkan darah dari pemukulan dan terbang keluar di tempat. Huhu. Setelah pertempuran sengit, Daniel sedikit terengah-engah, bertarung sengit dengan tiga master gangki, Daniel sendiri juga kelelahan. Selain itu, dia telah menghabiskan banyak energi dan kekuatan untuk melakukan tiga belas jarum shensu sebelumnya, dan sekarang pertempuran seperti itu, yang menghabiskan banyak tenaga. Pada saat ini, tiga penguasa alam gangki semuanya terbaring di tanah. Wajah Kiansun Guyu pucat, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Dia ingin berdiri, tetapi tubuhnya gemetar, dan dadanya sedikit cekung, pukulan Daniel membuatnya menderita, trauma yang sangat parah. Daniel berjalan tepat di depan Kiansun Guyu melihat Daniel mendekat, ekspresi yang terakhir berubah, dan dia dengan cepat berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Bab 270 Tidak, ayahku adalah salah satu dari lima tetua sekte Jiahe, master kondensasi Ki, jika kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Kiansun Guyu Melihat Daniel hendak bunuh diri, wajahnya terkejut, dan dia dengan cepat berkata, Apakah kamu berencana untuk melawan ayahku? Aku melihat kamu sangat baik sebelumnya, mengapa kamu begitu pengecut sekarang, bukankah kamu orang dongying seperti sepuku? Kenapa kamu tidak melakukan sepuku sendiri, dan jangan mengotori tanganku? Daniel melihat Kiansun Guyu mencibir, yang terakhir menyipitkan matanya, wajahnya suram, dan matanya terus berkedit. Mengapa? Apakah kamu tidak berani memotong sepuku? Lalu bagaimana kalau aku membantumu? Xiaoyi menunggu dan berkata, dia menggenggam telapak tangannya, dan dia akan mengenal pria ini. Namun saat ini, kedua ninja yang memuntahkan darah akibat pemukulan oleh Daniel bangkit kembali dan bergegas menuju Daniel, hidup mereka cukup berat. Kulitnya sangat tebal, dan kamu masih bisa bangun seperti ini, maka aku akan benar-benar membunuh kalian berdua. Melihat kedua orang itu bergegas maju, Daniel berteriak dingin, melompat keluar, meraih salah satu dari mereka dan melambai. Pedang dan pukulan lain dibanting, mengenai dada dan jantung lawan seperti kilat. Kekuatan mengerikan dilepaskan, dan jantungnya hancur di tempat, darah meluap dari sudut mulut yang terakhir, dan matanya membelalak. Bang! Kemudian Daniel merebut pedang samurai dari tangan lawan, berbalik dengan tiba-tiba, dan dengan lambayan pedang samurai di tangannya, dia memblokir serangan orang lain dengan dentang yang menusuk. Desir-desir-desir! Daniel memegang pedang samurai di kedua tangan dan mengayunkannya berulang kali lawan terluka parah oleh Daniel. Tetapi saat ini itu hanya di ujung kekuatannya, dan dia tidak bisa bertahan lama sama sekali. Tanda darah yang tak terhitung jumlahnya digambar di sekujur tubuhnya oleh Daniel, berlumuran darah, sangat mengerikan untuk dilihat. Poh! Panah darah ditembakkan, dan Daniel menusuk ke dada lawan, benar-benar mencekik vitalitas lawan, mata yang terakhir melebar, dan akhirnya dia berlutut di tanah. Ingin lari lagi? Setelah menghabisi orang ini, Daniel menemukan bahwa Kiansun Guiw ingin melarikan diri, dan hendak mengejar, ketika yang terakhir tiba-tiba melemparkan bola hitam, yang meledak dengan keras. Kabut hitam yang menyengat memenuhi udara, mencekik Daniel untuk batuk berulang kali, dia dengan cepat menahan nafas, dan menghilangkan kabut hitam, tetapi sosok Kiansun Guiw telah menghilang. Daniel membuka matanya yang tembus pandang, memindai kilometer di sekitarnya, dan pihak lain masuk ke mobil dan menghilang dengan cepat. Orang ini punya banyak trik? Daniel melenggungkan bibirnya, membuang kedua mayat itu, dan pergi dari sini. Ketika Daniel kembali ke restoran, dia meremukan bahwa Kian Wanting masih ada. Kamu belum kembali? Melihat Kian Wanting, kata Daniel. Apakah kamu baik-baik saja? Kian Wanting mengucapkan kata-kata yang memperhatinkan, yang membuat Daniel tersenyum. Tidak apa-apa, aku minta maaf telah membuatmu takut sekarang. Daniel menunjukkan permintaan maaf di wajahnya. Tidak apa-apa, siapa orang itu? Kian Wanting bertanya dengan rasa ingin tahu. Musuh. Kata Daniel dengan santai. Apakah kamu ingin memanggil polisi? Tidak, polisi tidak bisa menangani hal semacam ini. Apakah kamu kenyang? Bagaimana kalau aku mengajakmu makan lagi? Tidak, aku sudah kenyang dan aku punya untuk pergi bekerja, maka saya akan pergi dulu, dan kita bisa berbicara lain hari ketika saya punya waktu. Senyum muncul di sudut mulut Kian Wanting, dan dia pergi dari sini. Dan Daniel hendak kembali ke rumah Yeti, tetapi menerima telepon dari Masako Kimura. Biarkan aku menjadi pemandu wisata? Ketika Daniel bertemu dengan Masako Kimura, dia terkejut ketika mendengar kata-kata Masako Kimura, ternyata Masako Kimura memintanya untuk menjadi pemandu wisata. Tentu saja, saudara Daniel, saudari Huizi dan saya baru berada di sini selama beberapa hari, dan kami tidak tahu banyak tempat menarik di Tianhai. Bukankah Anda dari Tianhai? Anda kebetulan menjadi pemandu wisata kami dan membawa kami untuk bersenang-senang, aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini. Kata Masako Kimura sambil tersenyum, terlihat polos dan imut. Huizi itu menatap Daniel dengan sepasang mata dingin, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi aku tidak terlalu mengenal kota Tianhai, kata Daniel. Dia baru kembali ke kota Tianhai selama beberapa bulan, dan dia belum pernah kembali ke kota Tianhai sebelumnya. Dia tidak akrab dengan beberapa tempat menarik di kota Tianhai. Tidak apa-apa, Kak Daniel, kamu bisa bermain dengan kami saja, jadi aku tidak akan merasa bosan. Masako Kimura melengkungkan bibirnya. Nona Keiko tidak bersamamu, kenapa kamu bosan? Kakak Keiko hanya pengawalku, dia tidak mau bermain denganku sama sekali. Masako Kimura tampak tertekan. Kemudian Daniel membawa Kimura Masako dan mulai bermain di kota Tianhai Keiko berpakaian hitam dan mengikuti di belakang mereka seperti pengawal. Saat ini, Shimagawa Kameda mendapat kabar bahwa Daniel sedang bermain dengan Kimura Masako, dan wajahnya terlihat sangat jelek. Bajingan sialan, aku tidak akan membiarkan emu pergi. Mata sipit Shimagawa Kameda bersinar dengan cahaya dingin yang suram, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu berbisik beberapa kali di telinga salah satu bawahannya, yang menganggup dan berjalan keluar. Suatu sore Daniel menemani Masako Kimura ke taman air. Taman hiburan dan tempat-tempat lain, dan bersenang-senang. Tawa Masako Kimura seperti lonceng perak bergema di telinga Daniel terus-menerus, yang membuatnya merasa tak terkendali. Aku santai, dan aku melupakan segalanya. Terutama dengan kecantikan loli seperti Masako Kimura di sisiku, sungguh menyenangkan. Kakak Daniel, saya ingin memainkan torrent itu. Di taman hiburan, Masako Kimura berkata dengan bersemangat sambil menunjuk ke kapal pesiar yang melaju di tengah gelombang air di depannya. Daniel mengangguk, dan mengajak Masako Kimura untuk memainkan apa yang disebut jeram. Yang disebut jeram ini di bawah kendali perangkat keselamatan tertentu, turis mengapung di sepanjang jalur air dengan rute yang dirancang. Biasanya ada setidaknya satu lift mekanis kala besar dan penurunan seketika, yang mengasyikkan. Proyek air semacam ini sangat populer di taman air. Selamat datang. Daniel mengambil Kimura Masako mengenakan jas hujan dan naik ke perahu, dan mulai semburan ketika. Perahu mencapai lereng yang tinggi, dan kemudian jatuh lurus ke bawah dengan cepat. Gelombang air di jalur air tiba-tiba itu memercik. Daniel terlihat sangat tenang, tapi Kimura Masako berteriak kegirangan, lalu gelombang air yang tak terhitung jumlahnya menerjang mereka, setelah bermain tiga kali berturut-turut. Daniel dan Kimura Masako turun dari perahu ketika dia turun. Karena dia memakai jas hujan, tubuh Daniel tidak terciprat oleh gelombang air. Tetapi ketika dia melihat Masako Kimura, dia hampir tidak bisa menahan mimisan. Terima kasih telah menonton!